Intro Di video kali ini saya akan membuat kembali tutorial yang baru tentang bagaimana belajar renang gaya kupu-kupu Gaya kupu-kupu ini sebenarnya menurut saya ya hanya ada di lomba Jadi di kehidupan sehari-hari itu gak pernah saya lihat ya di laut atau di sungai itu orang renang pakai gaya kupu-kupu Jadi murni hanya untuk lomba Kemudian walaupun kalian lihat ada orang di kolam renang ya untuk iseng-iseng Seperti saya juga suka iseng-iseng pakai gaya kupu-kupu Apa yang menarik dari gaya kupu-kupu ini menurut saya adalah keindahannya ya Jadi orang yang gaya kupu-kupu ini kalau kalian lihat Itu seperti lomba-lomba ya yang sedang lompat-lompat keluar dari air Nah begitu bu kalau di dalam air ya Kalau kalian lihat video-video lomba renang gaya kupu-kupu itu Terlihat indah jadi mereka meliuk-liukkan tubuhnya seperti lomba-lomba Nah mungkin kalian tertarik untuk mempelajarinya ya Saya akan coba ajarkan Tapi terus terang aja saya bukan pelatih renang yang bersertifikat Jadi kalau kalian ingin serius menjadi atlet Boleh aja untuk permulaan kalian belajar disini Tapi selanjutnya untuk memperbaiki gaya kupu-kupu kalian Kalian mesti belajar kembali ke Berenang yang Atau pelatih renang yang bersertifikat PRSI Oke kita lanjutkan ya Jadi menurut saya kalau Pertama kali belajar gaya kupu-kupu itu dimulai dari gerakan kaki Nah seperti saya bilang tadi Gaya kupu-kupu ini mirip lomba-lomba Maka gerakan kakinya pun disebut dolphin kick atau tendangan lomba-lomba Nah bagaimana cara melakukan gerakan lomba-lomba Bagian orang mungkin sangat merasa kesulitan ya Terutama yang mungkin enggak punya motorik untuk renang Tapi bisa dipelajari Oke pada prinsipnya Gerakan dolphin kick ini dimulai menurut saya itu dari dada Jadi dimulai dari dada Kemudian ke perut Ke paha Lalu ke kaki Kalian perhatikan ya Saya akan menjauh Saya akan peragakan dengan satu kaki dulu Jadi kalian perhatikan bahwa Saya akan menggerakkan mulai dada Lalu perut Paha Kemudian kaki Nah kalian lakukan semua gerakan dolphin kick tersebut Dengan cara tangan tetap dijaga lurus ya Lurus ke depan Dengan kepala Posisi kepala itu lurus dengan tangan juga Jadi kepala ini Telinga kalian Ingat Telinga kalian selalu dijepit dengan dua lengan kalian Nah jadi gerakan gaya dolphin kick tadi itu Pendangan lumba-lumba Itu Kalau orang bilang itu seperti gelombang ya Mulai dari dada Perut Paha Terus ujung kaki Seperti itu Nah kalau kalian merasa kesulitan Kalian Coba Mulailah Gerakannya ya Belajarnya itu dari ujung kaki dulu Jadi Saya contohkan sekali lagi Nah untuk kalian yang Masih merasa kesulitan Untuk belajar full dolphin kick Ya Mungkin kalian sudah nyoba nih Yang kaki Tadi kaki bisa ya Tapi kok Gerakannya lambat Terus Sudah satu bulan Tidak maju-maju Gitu kan Masih kaki aja Tidak dapat pilnya Yang mulai dari Dada perut ke Ujung kaki itu Maka mungkin kalian Perlu bantuan alat Ya Saya pun dulu Untuk melatih Atau membangun confidence Kepercayaan diri Saya memakai alat ini Namanya Swimming fin Atau Biasa disebut Kaki kata juga Nah untuk awal-awal Kalian Perlu pakai yang Model panjang ini Nah dengan ini Itu kita bisa menemukan Ritme yang Yang nyaman untuk Mendapatkan dolphin kick Setelah kalian nanti Mulai mendapatkan Ritmenya Kalian coba kembali Tanpa Swimming fin ini Seperti itu Kemudian Kalau mungkin kalian bertanya Pak swimming finnya Yang seperti apa Memang ada dua macam ya Satunya panjang Seperti ini Satunya lagi pendek Nah kalau pendek ini Biasanya dipakai drill Atau Untuk latihan Memperkuat otot gitu Jadi untuk Kalian yang masih Awal-awal belajar Pakai yang panjang Nah bedakan panjang Ayo kita praktekan ya Seperti apa Kalau memakai Swimming fin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!